Kebijakan baru Kementerian Ketenagakerjaan tentang jaminan hari tua mendapat protes dari masyarakat. Lantaran, JHT tak lagi bisa dicairkan bila pekerja kena PHK, melainkan saat pekerja sudah berusia 56 tahun. Ini berarti pekerja yang terkena PHK dan belum berusia 56 tahun tak bisa langsung mencairkan JHT-nya. Memangnya pekerja punya jaminan masa tua apa aja sih dari BPJS? Menurut situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja harusnya mendapatkan 2 jaminan di hari tua. Keduanya adalah JHT dan jaminan pensiun atau JP. JHT adalah program perlindungan berupa uang tunai yang diberikan saat peserta BPJS memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal. Uang yang diberikan adalah akumulasi iuran BPJS ditambah hasil pengembangan JHT. Meski ada aturan baru, JHT sebenarnya tetap bisa dicairkan sebagian apabila memenuhi 2 kondisi. Pertama, dicairkan maksimal 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun. Kedua, dicairkan maksimal 30% untuk kepemilikan rumah bila masa kepesertaan minimal 10 tahun. Lalu apa bedanya dengan jaminan pensiun? Jaminan pensiun diberikan saat peserta BPJS kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total. Nah, jaminan pensiun yang diberikan berupa uang tunai setiap bulan. Bila peserta cacat total atau meninggal dunia, jaminan ini diberikan sekaligus. Kita pasti bertanya-tanya, kalau JHT dan jaminan pensiun baru bisa cair di hari tua, bagaimana dengan para pekerja yang mendapat PHK? BPJS punya program jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan ini diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pertama, pekerja harus membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan. Kedua, iuran harus dibayarkan berturut-turut dalam 6 bulan terakhir. Lalu bagaimana dengan pekerja yang mengundurkan diri atau dipaksa mengundurkan diri? Sejauh ini belum ada skema dari pemerintah menyoal pencairan JHT buat mereka yang mengundurkan diri ataupun dipaksa mengundurkan diri. Gimana setelah mengunboxing kebijakan ini? Apakah kamu yakin negara akan benar-benar hadir menjamin hari tuamu dan hakmu mendapatkan pekerjaan?